Banyak orang yang ingin bahagia namun tak tahu dari mana datangnya kebahagiaan itu. Sebagai manusia yang masih tinggal di dunia ini kita butuh kebahagiaan. Jika tidak ada kebahagiaan maka hidup akan terasa hampa dan tak berdaya. Sebagai orang percaya, yang percaya kepada Yesus Kristus seharusnya hidup dalam kebahagiaan bersuka cita. Kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Dia adalah Raja yang diurapi dan dikasihi oleh Tuhan dalam sepanjang masa kepemimpinannya. Masmur Pasal 16 Ayat 1-6 Satu Miktam dari Daud, jagalah aku, ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Dua aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Tiga orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Empat bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Lima, ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku, engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Enam tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Ayat-ayat di atas menunjukkan perkataan iman Daud kepada Allah bahwasannya hal yang membuat dia mendapatkan kebahagiaan karena Tuhan adalah perlindungan yang sejati. Terima kasih telah menonton!